Hai 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 welcome to my youtube channel follow social media dan subscribe channel youtube kedua aku hai 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 balik lagi di channel youtube aku oh ya guys maaf banget ya aku udah lama gak bikin konten youtube dan sekarang tuh yang aku sober tuh Aca ya karena Bunda Aca tuh udah dihamil dan udah 9 bulan lagi ngelahirin saranin dong nama yang bagus buat adek Aca adek Aca tuh cowok jadi saranin ya nama yang bagus buat adek Aca tapi inisianya huruf A ya di komen guys oh iya katanya tuh apa terlalu udah update ya disini tuh aku penasaran banget ya update tuh apa apakah Big Housemaker atau rumah atau umur yang buat perabotan rumah gitu aku masih penasaran sih yang update apa gimana nih kalian udah update belum komen yang di bawah oke kita langsung aja guys ke warnet ada apa aja nih yang update wow ternyata yang update tuh yang Big Housemaker dan yang ini belum update nah lihat yang update yang Big Housemaker kita langsung masuk aja yuk nah di yang bagian kolom berenang itu seperti biasa ya guys dan disini tuh orang-orangnya tuh baik lagi padahal kan udah aku buang pas update tuh baik lagi deh terus ini barang-barang juga yang ada di rumah ini akhirnya tuh mereka bakal hilang ternyata enggak nah ini aku sekilas apa namanya ada tambahan ruang juga ya teman-teman terus ini juga tambahan ruangnya tuh bener-bener super gede banget ini eh kamar ini tuh dapur yang seperti biasa itu kan nah terus disampingnya juga ada taman ini emang sih warnanya tuh masih warna gelap gitu gitu jadi kayak kelihatannya jelek gitu nah terus ini kita pergi ke lantai duanya di lantai duanya ini ada nah ini ada gitu apa sih yang buat taruh dua kursi kita loh oke buat bersantai dan itu banyak barang-barang yang dulunya ada di rumah ini guys ternyata tuh gak ikut kebuang keren aku kebuang ya makanya kan aku biarin aja gitu nah terus ini ada juga buat kamar mandi dan ini ada buat kamar seperti biasa terus next kita kalendai tiga wow ini yang barunya guys santai tiganya ini ruangannya segini aja sih cukup lost kok ya buat yang kita para player gratisan ini cukup-cukup worth it tapi kalau kalian mau beli juga it's okay karena kalian beli juga dapet tambahan ruang dan tambahan akusoris lainnya gitu terus kita lanjut nah ini ada tulisan new nah ini ternyata kita dapet gips guys kalau tulisan di gips itu berarti gratis gak perlu bayar dan itu bagus banget deh kayak kayaknya saya ada mission dining room itu harus bayar pada mission full itu juga harus bayar terus ada apa lagi nih ada mansion toro and baby room itu juga bayar dan ada apa lagi nih sorry guys suara motor ada luxury of lens itu juga bayar nah disini berarti update-nya itu yang harus bayar tuh ada empat kayaknya ya gak sih ini ada empat dan disitu harganya tuh 97.000 sampai yang paling malah 149 kenapa ya dulu pernah dari harga 50.000 sekarang naik-naik terus aduh gimana nih nah sini yang gratisannya itu ada yang pins gitu nah ini kalau gratisan kalian tinggal claim aja guys nah ini langsung lanjut ke rumahnya nanti kita bukanya kita dari urutan yang lantai pertama dulu ya teman-teman tumpah kalian seneng banget yang sih dapet ruangan pins gratis kan lumayan banget ya soalnya pasti barang-barang itu lucu-lucu banget aku bener-bener gak sabar kalian gimana nih pada pindah gak dari rumah yang housemaker apa pindah lagi ke big housemaker kalian gimana nih pindah apa-apa di sana komen yang di bawah kalau aku sih kemungkinan pindah ya teman-teman karena kan aku di rumah yang mana tuh aku beli ruangan karena kita beli gratisan ya aku pun belum ada uang untuk belinya jadi disana tuh cuma ada satu kamar dan kamar aku pun kecil gitu guys itu aku nanti harus berdua sama ada aku jadi kayak sempit nggak ada kamar bagai atau kamar skin care jadinya eh kamar tempat skin care gitu lah jadinya kemungkinan aku akan pindah lagi kesini nanti aku akan bikin konten hosturnya ya kalau makeovernya kayaknya nanti eh enggak enggak aku ikut karena kayak masih ribet banget jadi aku bikin hosturnya aja ini kita langsung ke lantai pertama ini dia bagian kolon renang kita dapet aksesoris nggak tahu kita buka aja dan ternyata aksesorisnya tuh seperti eh aksesoris lagi pelengkapannya tuh seperti yang dulu ya guys nama pelengkapannya tetap sama gak ada tambahan apa-apa jadi menurut aku tuh ini tuh barang-barangnya tuh tetap sama sih cuman kayak warna-barangnya bisa kita ganti gitu begini kenapa banyak sekali barang-barang ini disini aku kira tuh bakal hilang makanya aku enggak aku buang-buangin ternyata masih ada pokoknya gitu deh terus kita lanjut aja ke ruang tamu nah ini di bagian ruang tamu atau ruang tv nah kita dapat sama perlengkapannya seperti dulu cuman ini warnanya kita bisa ganti-ganti iya ini ada piano juga dan warnanya masih yang warna hitam gitu ya guys nanti kita ganti-ganti pas mereka perumah ini sini tuh aku baru sadar guys ternyata tuh ini pintu tuh dari dulu apa ada dua apa emang satu guys aku baru tahu loh kalau bisa dibuka aku kira tuh dulu tuh cuman kayak gini doang kan kayak gitu doang akhirnya tuh cuman sebelah doang makanya enggak ketutup ternyata ada dua apa-apa detail sekarang aja apa emang dari dulu kayak gitu aku aku enggak tahu sih dan ini juga Gordon juga cuman dua nanti paling satunya aku pindahin ini kalian tahu nggak ini jadi dulu ada dua pintunya apa emang cuma sebelah doang aku baru tahu soalnya komen ya di bawah kok ini dari dulu terus ini kita mendapatkan apa namanya nih perlengkapan-perlengkapannya nah dia itu masih sama guys isinya tuh kayak yang dulu nah kan perlengkapan itu sama oke deh next aja kita ke ruangan selanjutnya nah ini yang ruangan barunya aku nggak tahu sih soalnya nih ruangannya tuh lebar banget jadi bingung mau dipakai buat ruangan apa tapi sih kayaknya ruang tempat makan sama kayak tempat bermain gitu lah buat anaknya atau buat kamar tapi kalau buat kamar nggak tahu sih nanti aja kita lihat mau dijadiin apa nah ini dia dapurnya ya nggak sih dapurnya ini dapurnya kita buka kita dapat apa Wow banyak sekali ini banyak banget ya perlengkapannya nah kayak apa sih banyak banget nanti kita dekor ya saya masih berantakan banget tuh banyak banget kita langsung aja deh ke lantai dua karena ini tuh perlengkapannya pun sama ya kayak di rumah sebelumnya nah ini juga dapat piring-piringnya pun sama jadi kita langsung aja ke lantai dua ini udah di lantai dua kita dapat barang-barang yep betul seperti semula tapi warnanya bisa diganti iya nanti kita ganti-ganti warnanya ada tanaman terus ada ini apa namanya meja berantakan banget tuh menyen-menyen aku benerin pas dekor terus kita dapat ini perlengkapan kayaknya sama ya kayak sebelumnya sini lanjut ini juga lemarenya tapi lemarenya sama nggak sih kayak dulu aku lupa sih tapi kayaknya estetikan ini dulu nggak sih lemarenya apa karena warnanya aja begini nah terus ini juga di bagian apa bagian kamar mandi kita dapat buka dulu nah bener dapat yang sama seperti biasa dapat yang kayak dulu dan ini juga ada perlengkapannya bersama langsung aja ke lantai tiga nah ini yang paling aku tunggu-tunggu lantai tiganya karena apa karena itu yang gratisnya Wow oh my god lucu-lucu banget ih lucu-lucu itu lihat tuh ada mejanya kayak ada bulu-bulunya gitu lucu-lucu banget suka dapat ayunan dapat lampu-lampu yang yang super gemes sumpah lucu-lucu banget dan ini tuh kita bisa dapetin dengan gratis guys sumpah lucu-lucu banget kan beneran di housemaker sebelumnya itu kita kalau ini tuh harus bayar ya dan ini kita dapatin secara gratis guys oh my god Pazzo love 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 banyak-banyak di anak Pazzo karena lucu banget sini juga kita bisa buat naruh tempat skincare lah atau tempat buku-buku lah terus ini juga kamarnya super cute banget sumpah sumpah lucu-lucu banget tau nggak sabar untuk mendekor kamar ini karena ini akan menjadi kamarku disini bisa aja sini kamarku setengahnya dan setengahnya kamar sama adek aku tapi kalau misalkan kamar aku kekecilan ya kalau kamar aku semua jadi si adek aku suruh aja itu sama bunda sini kita dapat bantal-bantal dapet berbagai banyak bantal terus ini dapet buku yang super cute dapet ini lampu ya lampu bajar nggak sih itu ada gambar bulan ada gambar planet dan ini kita dapet pas gemas terus kayak banyak buku-buku gitu banyak banget nanti aku bakal hostur ya kalau udah konekar Oke guys segitu dulu ya videonya makasih udah nonton sampai akhir jangan lupa like comment subscribe bye bye thanks for watching bye bye bye